Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Alviadin Priyuananda Saya founder sekaligus fotografer di Lollipop Photo World Lollipop Photo World adalah jasa fotografi dan videografi Pernikahan yang saat ini sudah berumur 5 tahun Laptop adalah sebuah gadget yang wajib dimiliki oleh Seorang pekerja kreatif digital di zaman sekarang Khususnya saya sebagai fotografer wedding yang mana selain PC Laptop juga saya gunakan sebagai alat pendamping untuk mengolah hasil kerja Pada tahun 2020, Apple mengeluarkan 2 seri produk dari Macbook Yaitu Macbook Air M1 dan Macbook Pro M1 Yang mana kalau dari desain sih dan sistem operasinya sama aja seperti yang udah-udah Tapi yang jadi perbedaan ialah ada pada chipsetnya Yang digunakan yaitu chipset besutan buatan Apple Biasanya kalau dulu itu mereka menggunakan prosesor dari Intel Sekarang mereka menggunakan prosesor sendiri yang namanya Apple Silicon M1 Yang konon sih katanya lebih cepat dari pendahulunya Kemudian setahun berikutnya setelah melihat beberapa review Akhirnya saya juga tergoda dan bisa membeli Macbook Pro M1 base model ini Dan berikut saya akan jelaskan beberapa alasan kenapa saya membelinya Desain adalah hal pertama yang kita lihat dari sebuah gadget Kalian pasti sepakatkan kalau desain Macbook itu elegan Ya tentu ya, karena desainnya itu minimalis Nggak berlebihan, nggak mencolok Tapi tetap enak untuk dipandang Apalagi dengan logo Apple di bagian depannya Tentunya menambah kesan elegan Dari Macbook ini Untuk digunakan ketemu klien Seperti itu kan, ya nggak bakal malu-maluin ya Bisa menambah nilai prestige Di hadapan klien Kalau berbicara bobot Macbook ini kan Macbook unibody yang Berbahan logam Yang kuat dan koko Tapi memiliki bobot yang ringan Karena ukuran layarnya aja itu cuma 13 inch Beratnya yang cuma 1 kg Jadi Macbook ini sangat ringan untuk dibawa-bawa pergian Dan tidak menimbulkan efek lelah Di punah kalian Nah ini cocok banget untuk kalian yang suka kerja di luar rumah Dan memiliki mobilitas yang sangat tinggi Kualitas layar Itu salah satu aspek yang paling penting Untuk seorang fotografer Di Macbook Pro M1 ini menggunakan layar yang sangat tajam Dan menghasilkan warna yang sangat akurat Sehingga memudahkan kalian dalam mengedit warna dan kecerahan pada foto atau video Terus di Macbook Pro M1 dan Macbook Air M1 ini juga dilengkapi dengan teknologi yang namanya True Tone Yang mana warna layar dari Macbook tersebut bisa menyesuaikan dengan warna ambience di sekitar kita Jadi kita itu mengedit foto melihat memandang layar itu sangat nyaman sekali Ada yang bilang ekosistem Apple itu sangat bagus Ya memang benar ekosistem Apple itu sangat bagus Karena Apple memiliki divisi yang lengkap Contoh saja misalnya Kalian punya satu iPhone atau iPad Maka ditambah dengan adanya fitur airdrop yang dihadirkan Apple Jadi kalian itu bisa sharing file dari device satu ke device lain Secara seamless Maksudnya kalian itu hanya perlu pilih file Yang kalian ingin share Kemudian terus kalian bagi Terus kalian bagi melalui airdrop Udah terus nanti itu akan muncul list device Yang akan siap untuk menerima file yang kalian ingin share Setelah itu kalian pilih Device-nya Misalnya kirim foto dari iPhone ke Macbook Nanti setelah kita kirim Nanti bakal muncul di Macbook tersebut Menggunakan fitur yang namanya Airdrop Nah bagian ini kan yang kalian tunggu-tunggu Masalah performa Macbook ini Gak usah dirogor lagi Dengan chipset yang berarsitektur ARM Mirip dengan yang digunakan pada smartphone Atau tablet Jadi Macbook Pro M1 ini Performanya sangat cepat dibandingkan laptop lain dengan Harga yang sama Misalnya merek lain dengan harga sekitar range 20 jutaan Seperti harga barunya Macbook Tapi saya jamin Macbook Pro M1 ini Sangat cepat untuk digunakan Terus Macbook ini juga sangat cepat untuk membuka aplikasi yang sangat berat Tidak seperti pendahulunya yang Macbook menggunakan prosesor Intel Di M1 ini Chipsetnya sangat cepat Bahkan lebih cepat dari PC yang biasa saya gunakan Kali ini saya merender video dengan durasi 3 menit Dan waktu rendernya itu cuma hanya 1 menit Gila gak? Nah inilah alasan kenapa saya memilih Macbook Pro M1 Dibandingkan dengan Macbook Air M1 Karena selain Macbook Pro M1 itu memiliki kipas Macbook Pro M1 itu juga memiliki touch bar Touch bar itu yang di bagian keyboard yang paling atas Sebenarnya touch bar ini ada yang beranggapan penting Ada yang gak beranggapan penting ini Maksudnya dia cuma menganggap ini hanya gimmick Oke tapi menurut saya ini cukup membantu dalam pekerjaan editing Nah misal kita bisa menggunakan shortcut atau tools-tools itu di touch bar itu secara intuitif Kita bisa memilih langsung dengan cara menyentuh touch bar itu Misal pada saat kalian ngetik menggunakan Microsoft Word Kalian bisa menggunakan touch bar ini sebagai shortcut untuk mengganti warna Atau memformat teks Membuat teks yang tebal, miring Itu bisa menggunakan touch bar Bisa juga saat kalian mengedit foto Menggunakan Photoshop Atau mengedit video menggunakan Adobe Premiere Jadi dengan touch bar ini kalian bisa memilih tools-tools yang Atau shortcut-shortcut yang biasa kalian gunakan Untuk masalah ketahanan baterai di Macbook Pro M1 ini Kalian gak usah raguin lagi ya Pasti sangat-sangat irit Karena dengan adanya chipset terbaru Yaitu Apple Silicon M1 Dan optimalisasi OS-nya Yang membuat Macbook Pro ini sangat irit Untuk menghabiskan baterai dari 100% ke 0% Kalian butuh waktu 20 jam Lama banget Saya coba gunakan Macbook Pro M1 ini Untuk ngedit foto dan hasilnya Setelah menggunakan selama kurang lebih 4 jam Macbook Pro ini Hanya menghabiskan 20% dari kapasitas baterai yang ada Jadi kalau misalnya kalian keluar rumah berpergian Kalian gak usah khawatir Kalau misalnya kalian gak membawa chargernya Karena baterainya itu sangat irit Oke jadi itu tadi beberapa alasan Kenapa saya memilih Macbook Pro M1 sebagai laptop Untuk pendamping visi saya Dalam hal pekerjaan Pekerjaan saya sebagai Wedding photographer Jadi itu tadi Hanya opini saya ya Yang sifatnya subjektif Kalau kalian punya Opini lain ya Boleh kalian komen Di bawah Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.